Terima kasih 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 Aku Terima kasih 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 Bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pake sole, ya jadi gak mungkin lah pake guna-guna. Ya kan buat ini? Terus kamu kenapa diem aja? Istri kamu tuh selingkuh sama laki-laki lain. Kamu kan harusnya labrak dia. Iya, Pak Mi, labrak aja. Iiii, labrak dia. Aku masih percaya sama Mira. Hah? Dan aku masih yakin, Mira pasti akan balik lagi ke aku. Iiii, dibilangin gak ngerti. Yuk kita pergi aja yuk. Aduh, bu, bu. Aduh, bu. Mbak, Mbak yang jualan kosmetik itu ya? Masih lho gak, Mbak? Saya mau beli. Eh, kamu kalau ngomong yang sopan ya. Sekarang saya udah gak jualan lagi. Lagian buat apa saya jualan? Saya ini calon istrinya Bos. Oh iya, iya maaf ya, Mbak. Saya sudah lama nunggu. Baru kok? Sorry, telepon masuk. Kita bicara dan. Oke. Mas. Iya, sayang. Cincin, mana? Kamu udah gak sabar ya? Coba mas, lihat. Mas juga udah gak sabar mau kasih kamu cincin. Kapan dong? Cincin yang mas pesen itu spesial dari temen mas yang juga bos permata. Jadi itu sesuatu yang luar biasa untuk kamu, Mira, sayang. Jadi itu spesial sekali. Aku haus. Jadi, kalau kamu haus? Mira, sayang. Di kantor ini, kamu adalah ratu. Caru, istri. Bos. Bos. Jadi kamu bisa minta tolong siapa saja di kantor ini untuk bikin minuman buat Mira, sayang. Siapa saja, Mat? Cukup jelas siapa saja. Gampang jadinya nyonya, bos. Oke. Hati-hati, sayang. Bikinin saya kopi dong. Saya haus nih. Tapi gulanya gak banyak-banyak. Cukup setengah sendok aja. Yang tugasnya buat minuman itu obik. Dan saya bukan obik. Oh, kamu berani ya ngelawan sama saya? Dengar ya, mas Dewa bilang kalau saya ini calon nyonya, bos. Dan saya berhak menyuruh siapa saja termasuk kamu. Cepat bikinin saya kopi. Saya lagi banyak kerjaan, mbak. Kalau mbak mau, minum aja kopi saya. Oke. Apaan nih? Ini kopi gak enak kali. Bikinin lagi. Silahkan mbak cari obik. Susan! Kenapa lawan ya sama saya ya? Dengan ya, kalau nanti saya sudah menikah, saya akan minta jabatan di perusahaan ini. Dan seluruh karyawan di sini akan saya pecah semuanya. Makanya, kamu seluruh sama saya. Bahwa gak bisa kayak gitu dong. Kasian mereka kalau baru dipecah. Saya gak peduli. Cepat bikinin saya kopi lagi. Oke. Nah, gitu dong. Ini baru enak. Nah. Ada apa? Ada apa? Kamu sengaja mendorong saya sampai saya jatuh dan kena air panas. Susah. Pak, bukan aku, Pak. Tadi Pak Mir jatuh sendiri. Bohong, Mas. Susah itu sengaja, Mas. Susah itu. Sengaja mendorong aku. Mas percaya, kan? Mas lebih percaya sama aku, kan? Iya, Mas percaya saya. Terserah, Papa. Mau percaya sama aku? Atau salah pacar, Papa itu? Mas. Kenapa? Kayaknya anak kamu gak setuju. Kalau aku bakal jadi mamahnya. Bukan itu masalahnya. Kamu sabar. Tapi Mas bakal nikahin saya, kan? Mas. Mas bakal nikahin kamu. Tapi... 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 Itu... Tapi, Mas... Tapi, Mas... Bisa diobatin, kan? Mas. Pasti bisa dong, Mas. Mas, musah khawatir. Luka ini pasti akan sembuh. Saya yakin besok juga pasti sembuh. Berhilang. Kembali mulus. Iya, 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 iya. Kamu sabar. Kamu sabar. Muka saya harus cepat sembuh. Sebelum Mas Dewa meninggalkan saya gara-gara muka ini. Sudahlah, Pami. Gak usah kamu pikirin. Mira pasti masih sayang sama kamu. Ya? Mira. Kamu pasti lapar. Kamu makan dulu deh, sayang, ya? Jauh-jauh dari saya. Muka kamu. Astagfirullah. Mira. Gimana kalau kita ke klinik waktu empat jam? Ya? Cukup pakai salep ini, Mira. Siapa tahu bisa sembuh. Eh, ibu tua. Gak usah sok peduli deh. Salep orang miskin itu mana mengupan. Minggir kamu. Mira, Mira. Mira. Gimana caranya muka saya mulus seperti semula? Gawat kalau begini. Oh. Saya kan banyak punya dagangan kosmetik. Masa dari sekian banyak itu gak ada yang bisa nyembuhin sih? Biar pasti bisa. Tenang Mira Kamu gak boleh panik Tenang Mas Dewa pasti akan tetap tergila-gila sama kamu Dia pasti akan tetap mencintai kamu Kamu harus bisa mendapatkan Mas Dewa Mira Cuma Mas Dewa harapan kamu satu-satunya untuk bisa keluar dari kemiskinan ini Kamu akan hidup enak Hidup kaya raya Bisa membeli apapun yang kamu mau Hidup mewah Rasanya pasti udah kembali seperti semula Mas Dewa Halo Mas Dewa Mas Dewa sayang Nanti siang kita jadikan ketemuan untuk makan siang Wah gak bisa Mira Hari ini sepertinya mas sibuk sekali Memang muka kamu sudah sembuh Udah Muka saya udah sembuh kok Jadi ya Mas kita ketemu Pokoknya kamu sembuhin dulu muka kamu Baru kita ketemuan Ya tapi Mas Halo 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 Mas Mas Dewa Halo Halo Mira Mira kamu kenapa Muka kamu sakit ya Ini tadi ibu ke toko obat Katanya yang jualnya bisa ngumpakin muka kamu Toko obat yang di ujung jalan sana Bisa Ngapain ibu bilang-bilang soal kata ya Saya tahu ibu sengaja mau bikin saya malu ya Iya kan Bukan begitu Mira tak Halo udah deh gak usah banyak ngomong Mira Gak usah namis Gak usah namis kamu nenek cengeng Gak tua yang cengeng Bisanya nangis Apa-apa nangis Tahu gak Hidup saya hancur Hidup saya hancur Gara-gara saya inikan dengan anak kamu Yang pembohas siol itu Dia Gila saya buka Nangis Gak usah Gak usah ngomong Tepatah kataku Sekarang kamu keluar Keluar dari rumah ini Keluar Muka saya Muka saya harus kembali Seperti semula Apapun caranya Bagaimanapun caranya Muka saya harus kembali Seperti dulu Saya harus jantik Waru jantik Tolong kasih saya susuk yang paling bagus ya Saya berani bayar Berapapun harganya Yang penting Bisa merubah muka saya Menjadi mulus kembali Sebenarnya saya gak rela Ini kan uang hasil Merotin dari dewa Tapi Nantikan saya bisa merotin dia lebih banyak lagi Susuk di dalam bedak ini Kekuatannya jauh lebih hebat Dibandingkan susuk dalam bedak yang kemarin Apakah kau masih ingat peseratannya Iya Saya masih ingat Jelas sekali Bagus Oke syarat segala lagi Assalamualaikum Mira Mas sengaja pulang cepat Karena mas pengen menemani kamu berobat Paling juga berobat gratisan Ya Minimalkan kamu cepat sembuh Lagian mas gak pegang lihat kamu Mas Gak usah soh perhatian deh Kalau mas mau nolongin saya Bukan dengan cara berobat Terus gimana Talak saya Saya udah gak tahan lagi mas Saya ingin menikah dengan mas dewa Tepuknya Udah deh Gak usah banyak alasan Mira Kelamaan Kalau nunggu sampai tiga hari Bisa-bisa mas dewa udah gak sayang lagi sama saya Sekarang waktunya saya kasih kejutan untuk mas dewa Dia pasti akan senang melihat saya semakin cantik Apa lihat-lihat Kalian semua mau dipecat sama calon suami saya San Papa kamu mana Papa tadi pergi makan siang Di mana Di restoran favoritnya Tadi sih papa gak bilang apa-apa Cuman mungkin papa ada di sana Saya permisi dulu ya Oke Oh ya San Tolong kamu pesenin gedung Untuk resepsi pernikahan saya Dengan mas dewa Yang paling mewah Warnanya Hati kita jodoh Intan Intan Kamu Kamu ngapain disini Aku tadi abis nawarin kosmetik di kantor mas dewa Terus kita jadi kenal Jadi makan bareng Kamu kenal juga sama mas dewa Mas dewa itu calon suami saya Mas Gimana jalan nikah kita Nikah Kamu ngomong apa sih Mas Gak usah bercanda Gak usah bercanda nih Gak lucu tau gak Pokoknya sih gak mau tau ya Kita panggil penghulu sekarang juga dengan kita di saat ini Jagatlah kuartamu Tapi mas Cepat itukah Mas lupa siapa saya Sekuriti Mas Tolong saya gak nyaman Bawa kembali Tetapi saya ini calon istri mas Mira Udah lah Mas dewa juga ngelakuin Ayo keluar bu Lepasin saya pak Lepasin Pak Lepasin saya pak Udah bu Pulang aja ibu Tolong izinkan saya masuk pak Saya mau bintang dengan mas dewa Biarin saya masuk Mas Mas dewa Saya ini calon istri kamu mas Mas Mira 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 Saya lebih cantik dari dia kan pak Mira Dia kan pak Mira Mira Kita pulang Kita pulang Ngapain sih Udah disini Saya gak mau pulang ke rumah busuk itu Saya bosan Jadi orang miskin Bu Mending anak ibu dibawa pulang Kalau enggak Saya akan laporin ke polisi Eh Apaan kamu omong kayak gitu Lepasin saya Saya mau masuk Mas dewa Dia mau mau kita ke polisi Mira Ibu 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 Mas dewa Mas dewa Mas dewa Mas dewa Ngapain sih ibu buat saya pulang Saya gak mau pulang ke rumah busuk ini Saya mau pergi ke mas dewa Cuma mas dewa Harapan satu-satunya buat saya Mira Mira Alhamdulillah Alhamdulillah Harapan hidup kita itu Cuma Allah Kamu sholat Biar kamu tenang Ya Kenapa ini yang sholat Buktinya Ibu aja sholat Lima kali sehari Tapi mana Mana buktinya Tapi ibu Tetap aja miskin Mira Mira Orang Ma Ma Cuma Bika Saya harus bisa ngerebut Dewa dari Intan. Tidak, sayang. Kamu mau jadi istri, mas? Tidak, mas. Tidak, mas. Tidak, mas. Tidak, mas. Itu kan cincin saya. Balikin cincin saya. Balikin, balikin. Bira. Hah, mas Dewa tuh gak kamu sama cia-cia kayak kamu. Gak kan, mas. Tunggu, itu betul. Yang saya cintai adalah Intan yang cantik. Bukan seperti itu. Mas, dia itu pakai susuk, mas. Intan itu pakai susuk buat memikah hati mas Dewa. Jangan percaya sama dia, mas. Enak aja yang ada, kamu yang pakai susuk. Alah, udah deh kamu gak usah banyak ngomong. Kamu pakai susuk kan? Ngaku, Delo. Mas, kamu gak mau dari sini. Mas, usir dia dong, mas. Kamu tenang, kamu tenang. Security. Security. Lalu, mas. Ya, pak. Mas, apa-apaan nih, mas? Bawa wanita ini keluar. Dan jangan biarkan dia masuk pada keruangan ini. Cepat. Baik, pak. Ayo ikut saya. Bapak, lepasin saya. Ayo ikut saya. Mas Dewa. Mas. Mas, ayo. Mas tolong saya mas, Mas. Ayo. Ya ampun, Candi. Sekarang, Intan tidak perlu khawatir lagi. Kalah pati saya, pak. Saya harus jatuh dengan pak Dewa, pak. Pak. Tolong izinkan saya masuk, pak. Pak. Oh iya bu Lepasin dia Kalau saya lepasin Dia nanti masuk lagi bu Soalnya Pak Dewa memberi tugas Kalau ibu ini tidak boleh lagi masuk ke dalam kantor Saya gak akan tanggung jawab Lepasin dia Baik bu Mbak Mira Saya mohon sama Mbak Mira Mbak Mira pulang aja ya Mbak Mira kembali ke kehidupan Mbak Mira yang lebih baik Dan jangan pernah kembali ke kantor ini lagi Saya permisi dulu Mbak Saya gak akan pulang ke rumah Soalnya lagi Saya hanya akan pulang ke rumahnya Mas Dewa Astagfirullahaladzim Ira Tutup arah kamu Peduli amat sama Aura Yang penting Mas Dewa mau menikah dengan saya Karena saya udah gak sabar lagi Gak sabar mau pindah dari rumah ini Rumah busuk ini Sadar Mira Kamu itu masih istriku Ngapain kamu gejar-gejar Dewa Istri? Kamu lupa ya? Mbak kemarin saya minta cerai dari kamu Aku tidak pernah mencerai kamu Karena aku masih sayang dan cinta sama kamu Tapi aku gak mau lagi jadi istri kamu Minggir kamu Mira Mira Kamu mau kemana Mira? Lepasin tangan saya Mira kamu mau kemana? Lepas tindahan saya Mira Kamu mau kemana? Kamu jangan pergi Eh Suka-suka saya dong mau kemana? Kenapa sih kamu selalu larang-larang saya? Mira Kamu jangan pergi Jangan tinggalin Mas Mas itu masih sayang Mas itu cinta sama kamu Eh Taksi Mira Mira Mis, Mira Kamu jangan pergi Mira 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 Jangan pergi Mira 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 Mas akan ajak kamu Ketempat yang pasti kamu suka Kemana tuh Mas? Mas mau ajak kamu Ke rumah Mas Yang sebentar lagi Jadi milik kamu Ya ampun Mas Aku tuh udah gak sabar loh Pengen jadi istri Mas Sabar ya Sebentar lagi Loh Cepetan loh Mas Pak Jalannya bisa agak cepet gak ya? Baik Bu Kenapa nih Pak? Kayaknya Udah kerusakan Bu Maksud Pak mau kom? Iya Bu Ibu Mau saya gantung taksi? Gak usah deh Maaf ya Bu Maaf ya Bu Aduh 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 Apa Mas? Coba kita lihat Mira 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 Mas Mas Maksudnya Maksudnya Maafin Ibu Mira Kalau saja Ibu Gak datang Dan bisa Hinggali Kau pasti gak akan Seperti ini Ya Allah Kenapa bukan Nama yang kau Ambil Ya Allah Bu Ibu jangan ngomong Seperti itu Bu Justru yang salah itu Fahmi Fahmi udah gatal Dari suami Fahmi gak bisa Ngebagian Mira Pak Fahmi Pak Fahmi Tidak boleh bicara Seperti itu Pak Fahmi harus ikhlas Dengan kepergian Bu Mira Biar Bu Mira Perginya dengan tenang Bu Aduh Cepet Bu 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 Bagaimana sih Bu Iya Coba dia buka Dimana nih Udah 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 Cepetan deh Mandi Iya Mandiin aja Mandiin deh Iya deh Sabunnya Bu Siapin Bu Udah Buka aja Buka Udah Cepetan deh Astagfirullahaladz Baunya begini Gini Bu Bau banget Bu Kok ternyata Penyebabnya Ini ya Iya Tuh Ya Allah Udah Sampai kari mandiin Bau banget Gak kuat Mandiin aja Kasih Udah Kalau mau deh Ibu aja deh Gimana Baunya Baunya Pak Ustadz Apa Boleh bicara sebentar Pak Iya Agar apa Iya Pak Ustadz Mayat Mira Bawa bersuk Pak Ustadz Udah gak ada yang tahan Pak Buat mandiin Bazaar nya Ibu Saya mohon 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 Mandikan Mira Bu Kasian Kalau Mira Tidak dimandikan Maaf Pak Mi Barusan saja Kita semuanya Muang Saya sih Gak heran Lu nya bisa Busuk Pelakuan Almar rumah Sama suami Juga Mertuannya Busuk Iya Buatik Semua Sama kelakuan Busuk Bagaimana ya Bu Ya Sudahlah Pak Mohon Ibu Ya Terima kasih Bu Allah Sayang Kepada orang Orang Yang Sabah Al-Fatih Al-Fatih Maaf Pak Mi Saya gak kuat Bau banget Saya juga Pak Mi Baunya na'uzubila menjalik Ibu-ibu, bapak-bapak Tolong jangan pergi ya Kalau masalah bau Biar nanti kita atasnya Kita sebagai umat Islam Wajib mendoakan jenazah Ibu Ada pewangi ruangan Ada pak ustad Sebentar ya saya ambil Pak ustad Tolong cepat saja Ada pemakaman miram kan Fahmi udah gak tegang Lihat penderitaannya pak Baik pak Fahmi Kita akan segera menguburkan jenazah Amatmu Sabar pak Tak ustad Sabar ibu-ibu Sekarang sudah disemprot Mudah-mudahan Baunya hilang Kok masih bau Saya gak kuat Beneran baunya Ya sudah Kalau begitu Ibu Bisa ibu Beli ke masker Ya bisa Jadi gak ada kendala Untuk menguburkan jenazah Ya pak ustad Sebentar Ayo kita Teruskan baca Yasin La ilaha illallah 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 Ayo ayo Cepat kita kuburkan jenazahnya Ini sudah mau gelap Ayo mari Bawa banget Bawa banget Gerak malas Kenapa masih begini Ya Allah Kami sabar Mungkin karena kamu Belum mengikhlaskan Dan memaafkan Almarhumah Kira Mas sudah memaafkan Jamuran Dan mengikhlaskan Kamu Juga utang maafkan Terus gimana pak ustad Yang gelcak begini Tolong pak ustad Pak ustad Baca bau Udah itu Ujain besar pak ustad Jadi Pak ustad Cepamu pak ustad Pak 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 bohim Kita wajib menguburkan Jenazah ini pak Ya Kita sebagai umat pisan Untuk kewajiban kita Tapi pak ustad Ayo lah pak bohim Pak bohim Kita kempiakan bersama Saya minta tolong pak bohim Mari kita lakukan Milah kena Allah Iya pak Iya pak Ibu Pak pamit Saya pamit dulu ya Iya pak ustad Terima kasih pak ustad Sama-sama Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih pak ustad Completely Kiya Terima kasih Pak Sama-sama 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 Juni credits Put